Pada awal abad ke-13, Wan Yan Yong Ji, kaisar yang sangat kuat dari dinasti Jin ngirim pesan ke seorang panglima perang yang baru muncul dan berani nyerang wilayahnya Isi pesannya itu kira-kira begini nih Dinasti kami ini sangat luas seperti lautan, sedangkan kamu cuma seperti setitik pasir Buat apa kami takut sama kamu? Pesan itu ditujukan untuk genggiskan atau cinggiskan Nah perlu kalian ketahui, emang benar kalau dinasti Jin pada saat itu merupakan kekaisaran terkuat di muka bumi Mereka punya bubuk mesiu, pasukan yang dilengkapi dengan senjata yang up to date pada zaman itu dan kekayaan yang luar biasa untuk ukuran dinasti Tapi yang jadi masalah adalah orang yang mereka kirimin pesan bukan orang sembarangan Dia adalah cinggiskan Pemimpin bangsa Mongol yang terkenal brutal, cerdas, ahli strategi Yang suatu saat menjadi pemimpin terbesar dari kekaisaran terbesar Yang wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh daratan Cina sampai ke Eropa Dan bahkan menurut legenda sebelum cinggiskan meninggal Dia dikasih tahu keluarganya kalau hidupnya terlalu singkat untuk menaklukan semua daratan di dunia Mungkin pernyataan ini agak berlebihan Tapi satu-satunya yang bisa mengalahkan cinggiskan ya kematiannya sendiri Selain dikenal brutal dan kejam Cinggiskan ini juga dikatakan punya banyak keturunan Studi yang dilakukan tahun 2003 kemarin Bilang kalau ada lebih dari 16 juta orang adalah keturunan dari dia Kalau di tahun 2023 ini kita nggak tahu apakah meningkat atau berkurang Soalnya kan kemarin ada covid ya Nah ada banyak orang yang membahas soal kekejaman cinggiskan ini Dan emang itu betul Soalnya cinggiskan menaklukan banyak wilayah dengan cara perang dan invasi Tapi yang perlu diketahui kita tuh nggak bisa menilai dari salah satu sisi aja Apalagi kisah hidup cinggiskan ini sebagian besar ditulis setelah dia meninggal Dan itu pun dari sudut pandang orang-orang yang sudah diinvasi pasukannya Bangsa Mongol sendiri pada saat itu nggak suka nulis Bahkan sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu gimana wajah aslinya cinggiskan ini Jean-Paul Rux Ini mohon maaf ya Seperti biasa Kalau kurang tepat pronounce-nya Yang merupakan seorang profesor di Ecole du Louvre Perancis menulis dalam bukunya Cenggiskan and the Mongol Empire Dia bilang kalau semua penggambaran cinggiskan yang ada sekarang itu Dibuat jauh setelah dia meninggal Nah berarti kita nggak tahu nih kalau cinggiskan itu kayak gimana Bisa aja kan dia sebenarnya punya kumis kotak Yang memimpikan seluruh dunia di bawah kekuasaannya Kita nggak tahu pasti Tapi nanti kita tetap pakai penggambaran cinggiskan yang udah ada sebagai ilustrasi aja ya Dan sekarang kita bakalan bahas kisah cinggiskan Anak suku di Mongolia yang tumbuh menjadi penguasa terbesar sepanjang sejarah Masa kecil cinggiskan Pada abad ke-12 Masehi di stepa Asia Timur Atau di sekitar bagian utara Mongolia sekarang Adalah bagian padang rumput yang luas Dan jadi tempat tinggal beberapa suku-suku nomaden Mongolia dan Turki Suku-suku itu dipimpin sama seseorang yang dikenal dengan sebutan Khan Mereka hidup di tenda-tenda dan sering pindah-pindah Mereka hidup dengan menggembalakan hewan ternak Suku-suku ini juga membentuk klan Dan sering banget terjadi peperangan antar klan di daerah itu Nah salah satunya itu ada klan Borjigin Yang terdiri dari sekitar 40 ribu tenda Atau anggota keluarga Di dalam klan ini ada seseorang bernama Yesugei Yang dianggap sebagai kepala dan pemimpin klan Borjigin Yesugei ini udah punya istri Tapi nikah lagi sama Hulun Anggota suku lain yang diculik kemudian dinikahin sama Yesugei Praktek ini tuh udah biasa pada jaman itu Lalu pada sekitar tahun 1155 atau 1162 Atau 1167 I know right? Gak konsisten Pasangan Yesugei dan Hulun ini kemudian punya anak yang diberi nama Temujin Anak ini dikasih nama Temujin setelah ayahnya berhasil mengalahkan musuhnya yang bernama Temujin Nama musuhnya dijadiin nama anaknya Dan ini juga udah biasa sih pada jaman itu Legenda mengatakan Temujin lahir sambil menggenggam gumpalan darah di tangan kanannya Yang beberapa sumber nyebutin kalau itu pertanda Temujin bakalan jadi kesatria hebat Temujin juga dikatakan berasal dari keturunan dewa Dimana leluhur pertamanya itu serigala abu-abu yang mengemban tugas dari surga tertinggi Walaupun disebut sebagai keturunan dewa dan ayahnya seorang pemimpin klan Tapi hidup Temujin gak bisa dibilang nyaman-nyaman aja gitu Apalagi hidup sebagai suku nomaden dengan cuaca yang gak menentu Juga lingkungan sosialnya yang penuh dengan kekerasan bikin Temujin gak bisa santai-santai main kayak anak-anak di daerah lain gitu Saat umurnya 9 tahun Temujin kemudian dibawa sama bapaknya ke suku Jungirat buat nyari calon pasangan Praktek ini juga udah biasa pada jaman itu Bisa dibilang ini tuh juga semacam usaha buat nyatuin dua suku berbeda dengan cara perkawinan Nah sesampainya disana Temujin dihadapkan sama beberapa anak gadis Dan dia disuruh milih tuh Tuh pilih siapa yang lu suka tong Akhirnya pilihan jatuh kepada Borte yang saat itu berumur 10 tahun Yang merupakan seorang putri dari Dai Sechen, pemimpin suku Jungirat Setelah itu Temujin harus tinggal disitu bareng sama calon pasangannya Dan ayahnya harus pulang Sayangnya di dalam perjalanan Yasuge ini meninggal gara-gara diracun sama orang dari suku Tatars Yang merupakan salah satu musuhnya Hal ini bikin keluarga Temujin diasingkan sama sukunya sendiri Karena udah dianggap gak berguna dan kemudian harta keluarga mereka dirampas Parah banget ya Hal ini bikin Temujin dan keluarganya jadi miskin dan hidup susah Bahkan saking miskinnya mereka terpaksa cuman makan tumbuhan umbi-umbian Dan sesekali makan ikan Sedangkan suku-suku lain tuh pada saat itu biasanya makan daging kambing dan minum susu kuda Selain itu beberapa kali juga Temujin jadi tawanan suku lain dan dipaksa jadi budak Lalu pada saat umurnya 16 tahun Temujin kemudian nikah sama gadis yang dulu udah dijodohin sama dia Yaitu Borte Tapi gak beberapa lama kemudian Suku Market nyerang dan nyulik Borte Kalian masih inget gak di awal diceritain kalo Hulun ibu Temujin tuh diculik dan kemudian nikah sama Yasuge Nah Hulun itu berasal dari klan Market Dan sekarang mereka mau bales dendam dengan menculik Borte Temujin gak tinggal diam dong Dia nyoba nyari pasukan buat bisa selamatin Borte Akhirnya dia minta bantuan dari Togrel Kepala suku Keret Yang bersahabat baik sama bapaknya Yang juga salah satu pangeran klan terkuat di kalangan suku Mongol Gak cuman itu Temujin juga ngajak teman masa kecilnya Jamuka buat bergabung Mereka berhasil ngumpulin sekitar 20 ribu pasukan Dan akhirnya pergi ke market Singkat cerita Temujin dan sekutunya berhasil bebasin Borte Yang ditemuin dalam keadaan hamil Temujin gak mempertanyakan kehamilan Borte Dan setelah melahirkan dia namain anak tersebut sebagai Jochi Dan memperlakukannya sebagai anaknya sendiri Temujin menjadi cenggeskan Setelah berhasil menyelamatkan Borte Gabungan pasukan yang dipimpin Temujin Jamuka atau Gryl mulai nyerang nih klan-klan lain Mereka berhasil menghipun pasukan banyak Dan banyak dari prajurit klan lain gabung sama pasukan mereka Tapi Temujin dan Jamuka kemudian berkonflik Mereka berdua tuh sering berselisih pendapat soal kepemimpinan Temujin juga lebih mementingkan skill buat ngisi jabatan tinggi dalam pasukannya Sedangkan Jamuka masih mempertahankan tradisi lama Dimana yang punya jabatan harus dari bangsawan di suku masing-masing Puncak perselisian mereka itu terjadi di tahun 1187 Dimana Jamuka nyerang Temujin dengan pasukan 30.000 orang Pertempuran ini dinamakan pertempuran Dalan Balzut Dan saat itu Temujin kalah Karena pasukannya cuma berjumlah 20.000 orang aja Tapi Temujin membalaskan dendamnya itu Di pertempuran 13 Sisi pada tahun 1204 Dimana Temujin ngelawan klan Naiman sekaligus mengalahkan Jamuka Abis itu seluruh rival-rival Temujin Baik yang berasal dari klan besar Atau berontakan kecil bisa dikalahin Karena semua rivalnya udah dikalahin Akhirnya Temujin ngadain pertemuan Kurultai Kayak semacam rapat besar Nah pada tahun 1206 Temujin dipilih sebagai Khan Oleh sebuah Kurultai Yaitu semacam majelis yang terdiri dari pemimpin suku-suku Mongol yang beda-beda Nah dalam Kurultai itu Temujin memperoleh dukungan dari banyak suku Termasuk dari saingannya sebelumnya Jamuka Setelah dipilih sebagai Khan Temujin ngubah namanya menjadi Cenggis Khan Yang artinya kira-kira Penguasa segala-galanya Atau penguasa universal Akhirnya suku-suku yang awalnya saling berperang di daerah itu Untuk pertama kalinya bersatu dalam satu pemerintahan yang dipimpin oleh Cenggis Khan FYI sebenernya udah ada beberapa orang yang coba nyatuin suku-suku dan klan Mongol ini Tapi mereka semua gagal Cuma Cenggis Khan yang berhasil Penaklukan wilayah Tiongkok sampai Eropa Timur Tahun 1206 adalah tahun bersejarah bagi suku-suku yang mendiami stepa Mongolia ini Selain pengangkatan Temujin jadi Cenggis Khan Bisa dibilang keseluruhan sistem klan-klan daerah itu tuh juga berubah Gak ada lagi yang kayak bawa identitas dari klan mereka Semuanya tuh bersatu Untuk pertama kalinya orang-orang Mongol ini terorganisasi Kalo dulu kan bisa dibilang mereka barbar ya Begitu juga dalam hal pasukan Dimana Cenggis Khan hanya mengangkat jenderal pasukan dari skill mereka Dan orang yang terpilih secara khusus Gak pake bawa-bawa nama keluarga Nah menghancurkan rival-rivalnya udah Nyatuin klan dan suku-suku Mongol udah Jadi pemimpin dari seluruh suku Mongol udah Cenggis Khan sekarang punya tujuan baru Yaitu memperlebar wilayah kekuasaan Mongol Invasi Mongol yang pertama Yaitu melawan kerajaan Tanggut Syabaret Syasha Pada tahun 1209-1210 Yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongol Setelah itu Cenggis Khan mimpin pasukannya Dalam beberapa pertarungan yaitu Perang Jinsong tahun 1211-1234 Dimana Cenggis Khan mimpin pasukan Mongol Dalam serangkaian kampanye melawan dinasti Jin Yang berhasil menaklukkan ibu kota Jin Chongdu Sekarangnya Beijing Tahun 1215 Meskipun beberapa kampanye berakhir dengan kekalahan bagi Mongol Mereka tuh akhirnya berhasil menaklukkan Jin Tahun 1234 Dan mengakhiri kekuasaan dinasti itu di utara China Lalu perang Kwaresmian tahun 1219-1221 Dimana Cenggis Khan memimpin kampanye militer melawan kekaisaran Kwaresmian di Asia Tengah Yang merupakan salah satu kampanye militer terbesar dalam sejarah manusia Meskipun awalnya sukses Kampanye ini jadi makin sulit Ketika Mongol nyerang kota-kota besar Kayasa Markan dan Bukara Setelah kekalahan besar di Kaukasus Mongol melanjutkan kampanye ini Dan berhasil menghancurkan Kwaresmian pada tahun 1221 Kemudian pertempuran Sungai Kalka tahun 1223 Dimana Cenggis Khan gak terlibat langsung dalam pertempuran ini Tapi dia mimpin pasukan Mongol Yang mengalami kekalahan di tangan pasukan gabungan beberapa kepangeranan Rus dan Kuman Meskipun kekalahan ini adalah yang pertama bagi Mongol di Eropa Cenggis Khan terus memimpin pasukannya dalam kampanye-kampanye militer selanjutnya Lalu invasi Mongol ke Georgia tahun 1220 sampai 1236 Dimana ini terjadi setelah Cenggis Khan menghancurkan Kwaresmian Meskipun Georgia akhirnya tunduk pada kekuasaan Mongol Kampanye ini memakan waktu yang lama dan sulit bagi Mongol Pertempuran Tikungan Samara tahun 1223 Dimana Cenggis Khan mimpin pasukan Mongol dalam pertempuran melawan Konfederasi Kipcak Yang mengakibatkan kemenangan besar bagi Mongol dan memperkuat posisi mereka di Asia Tengah Setelah itu Cenggis Khan masih aktif memberi nasihat pertarungan dalam beberapa invasi kerajaan Mongol Cenggis Khan kemudian meninggal pada tanggal 8 Agustus 1227 di dekat sungai Selengah di Mongolia Tapi penyebab kematian pastinya masih jadi misteri sampai saat ini Beberapa sejarawan berpendapat kalau dia mungkin meninggal karena luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran Atau karena jatoh dari kudanya Tapi kalau misalnya beneran nih gara-gara jatoh dari kuda kayaknya sih enggak ya Soalnya kan dia mimpin banyak peperangan yang besar dan makan banyak korban Ya gak mungkin gak sih kalau meninggalnya jatoh dari kuda Sementara teori lain menyebutkan kalau dia meninggal karena penyakit yang gak diketahui Setelah kematiannya Cenggis Khan dimakamkan di suatu tempat yang tidak diketahui secara pasti Beberapa sumber nyebutin kalau dia dimakamkan di sebuah tempat yang dirahasiakan dengan ketat Sementara teori lain mengatakan bahwa ia dimakamkan di kota Kerlan di Mongolia Timur Meskipun ada beberapa klaim tentang lokasi makamnya Gak ada bukti pasti tentang dimana Cenggis Khan sebenarnya dimakamkan Namun pada tahun 2004 pemerintah Mongolia mengumumkan bahwa mereka telah menemukan situs makam Cenggis Khan Meskipun ya gak mengungkapkan lokasi pastinya Dan meskipun temuan ini masih jadi kontroversi Ini tuh nunjukin bahwa makam Cenggis Khan mungkin udah ditemuin dan dijaga dengan ketat oleh pemerintah Mongolia Dan mungkin ini salah satu alasan kenapa kita gak tau pasti gimana wajah asli Cenggis Khan Karena makamnya sendiri aja masih jadi misteri Nah setelah kematiannya ekspansi kerajaan Mongol ini dilanjutin sama keturunannya Ini kalian bisa langsung liat aja di video aku yang bahas kerajaan Mongol ya Kontraversi Cenggis Khan Kalau bahas Cenggis Khan pastinya selalu ada pro dan kontra ya kan Misalnya selama invasi Cenggis Khan dianggap bertanggung jawab atas kematian jutaan orang Dan itu memang bener Dalam proses penaklukan wilayah Cenggis Khan gak segan-segan bunuh lawannya Tapi dalam beberapa catatan Cenggis Khan selalu ngasih pilihan Apakah lawannya ini mau nyerah atau lebih milih mati Dan tentu aja kebanyakan lawannya lebih memilih mati, meninggal, berjuang melawan bangsa Mongol Selain itu juga bangsa Mongol menggunakan taktik dimana Sandra yang masih hidup dijadikan tameng sewaktu mau nyerang istana lain Belum lagi proses kematian lawannya itu agak brutal Misal ada yang dibakar hidup-hidup, dieksekusi rame-rame dan tengkoraknya ditumpuk kayak piramid Tapi kalau misalnya kalian baca sejarahnya, sebagian besar pembantaian itu terjadi karena lawannya nolak tunduk atau bayar upeti Kalian ingat gak waktu utusan kerajaan Mongol datang ke Jawa buat nyuruh tunduk ke Kaisaran Mongol dan bayar upeti Tapi utusannya ini dipotong telinganya sama Raja Kartanegara yang kemudian ke Kaisaran Mongol ngirim full pasukan ke Jawa Dan juga pembantaian kerajaan Kua Resmia yang sebetulnya gak perlu terjadi Soalnya kan pada awalnya Cenggis Khan nih cuma pengen kerjasama dalam bidang ekonomi Tapi utusannya itu malah dibunuh yang bikin Cenggis Khan marah besar dan melakukan invasi ke daerah itu Dan masih ada banyak lagi yang terjadi Tapi sisi positif dari Cenggis Khan ini juga banyak, gak cuma negatif yang barusan aku sebutin Misalnya dia berhasil nyatuin banyak wilayah kerajaan jadi satu naungan di bawah ke Kaisaran Mongol Juga menerapkan kode hukum yasa yang melindungi hak-hak perempuan dan kebebasan beragama Ya walaupun Cenggis Khan punya kepercayaan sendiri dan memuja Dewa Langit Tapi kebebasan beragama di wilayah kekuasaan Mongol pada saat itu memang dijamin Asalkan gak bertentangan dengan prinsip Cenggis Khan Juga selain itu wilayah-wilayah yang dulunya musuhan akhirnya terhubung dengan jalur perdagangan Orang-orang yang pintar dari suatu wilayah kemudian dikirim merata ke seluruh wilayah kekuasaan Mongol Sehingga pendidikan jadi hampir lebih merata Dan satu lagi yaitu Cenggis Khan bisa ngubah nasib kaumnya Yang dulunya bangsa barbar dan gampang diadu domba sama dinasti Cine atau dinasti Cine yang lain Jadi bangsa yang besar dan pintar Kenapa disebut pintar? Karena mereka itu dulunya buta huruf Bahkan gak punya huruf standar dalam berkomunikasi Intinya banyak banget lah ya jasa Cenggis Khan buat masyarakat Mongol Yang kemudian mengakui Cenggis Khan sebagai pahlawan nasional mereka Gimana? Kalian kalau misalnya jadi bangsa Mongol pada saat itu Apakah senang punya pemimpin seperti Cenggis Khan ini? Memang di mana-mana terkenal kejam, brutal Tapi dia memajukan bangsanya sendiri Gimana menurut kalian? Komen dong di bawah Dan kalau misalnya aku ada salah-salah Mohon dimaafkan And please do correct me if I'm wrong Tulis aja di komen, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi Pronounsnya mohon maaf kalau salah Dan ada yang mau di request, monggo komen As always, thank you so much for watching Hope you guys like it and see you on my next video Bye Seorang profesor di Ecole du Louvre Salah Aduh, robot berisik banget ya Mereka Sorry Abis itu seluruh Ya salah Robot, robot berisik banget Sorry Jangan lupa subscribe ya